Terima kasih. Jika Anda telah menemukan satu atau dua bahkan beberapa rambut putih di kepala, naluri pertama yang muncul pasti untuk mencari cara menghilangkannya. Usia ketika kita mulai menemukan rambut beruban biasanya ditentukan oleh susunan gen di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya sedikit banyak rambut beruban akan sulit dicegah jika memang sudah waktunya. Padahal, rambut beruban masih menjadi masalah bagi sebagian besar orang terutama kaum wanita. Warna rambut berubah menjadi putih atau keabuan jika tubuh berhenti memproduksi pigment melanin yang memberi warna hitam pada rambut kita. Dalam kebanyakan kasus, hal yang membuat produksi melanin berhenti adalah kekurangan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pola makan. Penyebab rambut beruban. Beberapa penyebab utama dari rambut yang beruban yaitu Keturunan ini adalah penyebab yang paling umum dari rambut beruban. Rokok-perokok berat kemungkinan akan mengalami rambut beruban lebih cepat. Stres mengalami masalah emosional yang kronis atau stres prikologis juga akan mempengaruhi warna rambut Anda, menjadi penyebab rambut beruban. Kekurangan gizi kurangnya mengonsumsi makanan bergizi akan menjadi penyebab tubuh kekurangan zat besi, tembaga dan iodine yang dibutuhkan oleh tubuh. Kondisi medis penyakit tertentu juga bisa menyebabkan rambut yang mulai beruban seperti hipotiroid, anemia, dan lain-lain. Perawatan alami untuk uban Walaupun secara genetis rambut beruban sulit dilawan, namun hal itu bukan berarti tidak mungkin jika kita memperbaiki asupan gizi dan kondisi akar rambut. Ada beberapa pengobatan modern untuk mengatasi rambut yang beruban, tetapi semuanya kebanyakan menggunakan bahan kimia. Untuk meminimalkan efek samping, sebaiknya perawatan untuk rambut beruban dilakukan dengan menggunakan berbagai ramuan yang berasal dari alam. 1. Pijat daun kari dan minyak kelapa Vitamin B yang ada dalam daun kari membantu mengembalikan fungsi pigment alami dalam folikel rambut yang membuat rambut berwarna hitam sehingga helayan rambut tidak lagi berwarna abu-abu atau putih. Selain itu daun kari juga menyuplai vitamin esensial ke dalam rambut dan menyembuhkan kerusakan akar rambut. Kandungan beta-karotennya merangsang pertumbuhan rambut dan mencegah rambut terontok. Sedangkan manfaat minyak kelapa untuk rambut adalah pelembab yang baik untuk rambut kering dan kasar dengan melembutkan serta membuka kutikula rambut dan membuat rambut tampak mengembang serta bersinar. Cara membuat ramuan untuk mencegah rambut beruban adalah Siapkan 1 kop minyak kelapa dan segenggam daun kari. Masukkan daun kari ke dalam minyak, lalu rebus selama 6-8 menit atau sampai daun berubah hitam. Angkat dari api dan biarkan mendingin. Saring minyaknya ke dalam sebuah wadah, lalu mulai memijat kulit kepala dengan minyak ini selama beberapa menit sebelum tidur malam. Cuci rambut dengan sampo herbal yang ringan keesokan paginya. Lakukan perawatan ini beberapa kali seminggu, sekitar 3-4 kali. Cobalah juga manfaat urang-aring untuk rambut dan manfaat ginseng untuk rambut yang bisa mengatasi masalah huban serta rambut terontok. 2. Amla dan venugre Amla atau juga dikenal dengan inti ingo seberi adalah salah satu bahan yang berkhasiat untuk cara mencegah rambut beruban yang efektif. Kaya akan vitamin C, amla memiliki khasiat antipenuaan yang dapat mencegah rambut beruban lebih awal, juga memperbaiki kondisi kesehatan rambut dan merangsang pertumbuhan rambut. Venugre E adalah bumbu dapur umum yang mengandung banyak vitamin C, besi, potasium, lisine, dan lainnya yang memiliki manfaat menakjubkan untuk rambut. Venugre E dapat mencegah rambut beruban permatur, mencegah kekeringan kulit kepala yang menjadi penyebab ketombe, rambut terontok, dan merangsang pertumbuhan rambut. Cara membuat rambut dengan amla dan venugre E adalah Siapkan amla kering sekitar 5 atau 6 butir, 1 sendok makan venugre E, dan setengah kot minyak kelapa. Haluskan biji venugre E menjadi bubuk halus dan pisahkan. Panaskan amla dan minyak kelapa sampai mendidih sekitar 5-6 menit. Campurkan bubuk venugre E. Angkat dari api dan biarkan mendingin, setelah itu saring minyaknya. Oleskan ke kulit kepala serta rambut sebelum tidur malam. Cuci dengan sampo herbal yang ringan keesokan paginya. Cobalah juga manfaat buah apel untuk kesehatan rambut dan manfaat daun waru untuk rambut yang juga bisa mencegah timbulnya uban. 3. Lemon dan minyak almond Kaya akan antioksidan dari vitamin E, memijat rambut dan kulit kepala dengan minyak almond akan membantu menghilangkan rambut beruban. Minyak almond akan memberikan nutrisi pada akar rambut, memperbaiki elastisitas rambut dan mencegah rambut bercabang. Selain itu juga mengobati ketombe dan memberi kilau pada rambut. Manfaat vitamin untuk rambut adalah dari kandungan vitamin B dan C serta fosfor yang merangsang pertumbuhan rambut dengan menyuplai nutrisi ke akar rambut, sehingga menambah volume dan kilau pada helai rambut. Cara membuat ramuan untuk mencegah rambut beruban secara alami menggunakan minyak almond dan lemon yaitu Siapkan 2 sendok makan minyak almond dan 3 sendok makan air lemon. Campur kedua bahan dalam mangkut kaca. Gunakan ke kulit kepala dan rambut, biarkan selama setengah jam. Cuci dengan sampo berbahan ringan. Selain manfaat vitamin untuk rambut, ada juga manfaat jeruk nipis untuk rambut yang bisa Anda coba. 4. Teh hitam Selain manfaat teh hijau untuk rambut sebagai cara menghitamkan rambut secara alami, ada pula manfaat teh untuk rambut dari teh hitam. Mengandung antioksidan dan kafein, teh hitam dapat merangsang pertumbuhan rambut dan memperbaiki kekuatan serta elastisitas rambut untuk mencegah rambut terapu dan patah. Selain itu juga menambahkan warna gelap pada rambut sebagai pewarna rambut alami dan juga menambahkan kilau alaminya. Cara menggunakan teh hitam untuk cara mencegah rambut beruban yaitu Siapkan 2 sendok makan bubuk teh hitam dan 1 sendok teh garam. Tambahkan air ke dalam campuran teh dan garam lalu rebus selama 2 menit. Angkat dari api dan biarkan mendingin, saring cairan tersebut. Gunakan pada kulit kepala dan rambut, biarkan mengering. Tidak perlu dibilas dengan sampo. Ulangi perawatan ini 2 atau 3 kali seminggu. 5. Bawang merah dan lemon Bawang adalah ramuan lama yang biasa digunakan untuk merawat masalah rambut terontok dan penipisan rambut. Selain manfaat bawang merah untuk alis, bawang juga salah satu bahan yang sangat berguna untuk mengatasi rambut beruban. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan katalis antioksiden serta endapan hidrogen peroksida di akar rambut adalah 2 alasan utama penyebab rambut beruban permatur. Jus bawang dapat menaikkan level katalis tersebut dan mengembalikan warna alami rambut. Sedangkan jus leviamen mencegah minyak berlebih pada rambut serta kilau rambut yang sehat. Cara menggunakan bawang dan leviamen untuk cara mencegah rambut beruban secara alami yaitu Siapkan air leviamen 2 sendok teh serta air perasan bawang 3 sendok teh. Campur kedua bahan sampai rata dan oleskan ke kulit kepala. Biarkan sekitar setengah jam lalu cuci menggunakan sampo herbal. Ulangi sebanyak 4 atau 5 kali selama 2 minggu. 6. Rosemary dan sage Rosemary sangat efektif dalam mencegah rambut terontok dan merangsang pertumbuhan rambut, memperbaiki proses pigmentasi rambut dengan demikian mencegah penuaan rambut permatur. Selain itu juga bisa mengobati ketombe dan mengatasi penyebab kulit kepala gatal dan bentol, dan juga sebagai bahan penghitam rambut alami. Sage juga menjadi bahan yang baik untuk cara mencegah rambut beruban dengan alami selain menjadi cara mengatasi muka berminyak secara alami. Cara membuat ramuan dari rosemary dan sage yaitu Siapkan rosemary dan sage sebanyak setengah kop. Tambahkan 2 kaw air dan rebus kedua bahan selama setengah jam. Setelah itu biarkan mendingin selama 2 jam. Gunakan pada rambut dan kulit kepala, biarkan mengering. Cuci dengan sampo herbal ringan. Ulangi 2 atau 3 kali seminggu. 7. Buter Milk Biasanya buter milk digunakan sebagai cara menghilangkan noda hitam di wajah dan cara menghilangkan bintik hitam di wajah. Buter milk memiliki kandungan asam laktat yang kaya untuk menjadi pelemba palami bagi rambut. Selain itu juga dapat mengatasi masalah rambut beruban. Cara membuat ramuan buter milk untuk mengatasi rambut beruban yaitu Siapkan seperempat buter milk dan segenggam daun kari. Hancurkan daun kari sampai menjadi pasta lembut dan tambahkan buter milk ke dalamnya, campurkan sampai merata. Gunakan pada rambut dan kulit kepala hingga tertutup seluruhnya dengan ramuan ini. Biarkan selama setengah jam dan cuci dengan sampo berbahan ringan. 8. Sikakai Sikakai atau acaciaconcina telah digunakan sebagai sampo alami untuk membersihkan rambut. Ini adalah salah satu bahan alami yang telah lama digunakan untuk mencegah rambut beruban lebih dini. Dengan kandungan vitamin C, sikakai bisa mencegah ketombe serta gatal dan iritasi pada kulit kepala. Selain itu juga menjadi cara alami mengatasi rambut terontok dan merangsang pertumbuhan rambut. Sikakai dapat ditemui pada berbagai tokoh herbal. Cara menggunakan sikakai untuk mencegah rambut beruban secara alami yaitu Siapkan polong sikakai sebanyak 4 atau 5 buah serta dadi asam sebanyak setengah kot. Masukkan sikakai ke dalam food processor untuk menjadikannya bubuk halus. Kocok dadih dan tambahkan bubuk sikakai ke dalamnya, campur sampai rata. Oleskan pada kulit kepala dan rambut, biarkan selama 20 menit. Cuci dengan air. 9. Bayam Merah Bayam menjadi salah satu bahan dalam cara menyuburkan rambut dan cara merawat rambut terontok dan kering. Jus yang di ekstra dari bayam merah memiliki enzim tertentu yang memperbaiki tingkat melanin yang dapat mencegah rambut beruban permatur dan juga mengembalikan warna alami rambut yang hitam. Cara menggunakan bayam merah untuk mencegah rambut beruban yaitu Siapkan 2 kot yaun bayam merah. Cuci bersih menggunakan air. Hancurkan daunnya untuk mendapatkan jus bayam tersebut. Keramas lebih dahulu dan keringkan dengan handuk. Pakailah jus bayam pada kulit kepala dan rambut sampai merata dan pijat ringan selama 5 menit. Biarkan selama 5 menit. Cuci bersih dengan air. 10. Gambas atau Ooyong Enzim yang terdapat di dalam tanaman Ooyong atau gambas diketahui bisa memulihkan lemvil normal pigment melanin di akar rambut yang membantu mencegah rambut beruban. Cara menggunakan gambas untuk merawat rambut beruban agar tidak semakin banyak yaitu Siapkan potongan gambas sebanyak 1 kot dan minyak kelapa 1 kot. Sebelumnya jemur terlebih dulu potongan gambas sampai kering. Rendam potongan kering tersebut ke dalam minyak kelapa selama 3 hari. Setelah 3 hari, rebus minyak sampai mendidih selama 6 menit. Saring minyak dan taruh di sebuah wadah. Biarkan semalaman dan cuci rambut keesokan harinya. Pijat kulit kepala dan rambut sebelum tidur malam 3 atau 4 kali seminggu. Itulah beberapa ramuan alami yang mungkin bisa Anda coba untuk cara mengatasi rambut beruban. Walaupun sudah tertera ukuran yang dibutuhkan, namun Anda bisa menyesuaikannya dengan panjang rambut Anda. Pilihlah bahan-bahan yang mudah Anda dapatkan atau yang bisa ditemukan di sekitar Anda. Jangan memaksakan untuk menggunakan bahan yang sekiranya tidak umum didapatkan di daerah tempat tinggal Anda agar lebih mudah untuk membuat ramuan tersebut. Terima kasih telah menonton!